Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ibrani Pasal 6 mengatakan Allah tidak mungkin melupakan perbuatan kasihmu Kepada orang-orang kudus Pelayananmu tidak mungkin dilupakan oleh Allah Allah yang maha teliti itu Mencatat dengan cermat Setiap perbuatan cinta kasih saudara dan sayang Bagi Kristus Itu yang diarah oleh semua Dari kiri Daud dalam Masmur penulis Dulu aku muda Sekarang aku sudah tua Dan belum pernah aku melihat Anak tujuh orang benar Terlunta-lunta Gelandangan Dan harus meminta-minta roti Daud Belum pernah melihat Yesus Kristus secara kasat mata Tetapi dia sudah menangkap Wahyu ilahi itu Kebenaran yang sangat esensial Bahwa Allah tidak pernah Mengingkali Pelayanan dan cinta kasih Umat terhadap Allah Anak tujuh orang benar Tidak pernah dilandangan Tidak pernah berkekurangan Meminta-minta roti Tidak mungkin Oleh karena berkat yang bagus itu Simon orang kiri dia berkata Andai dapat terulang lagi Aku mau Kembali memikul saling itu Tidak lagi Dengan kita bangsa Tetapi tentu Boleh kita berpikir lebih lanjut Mengapa Simon Dapat sampai kepada Kedetapan hati yang seperti itu Tadi saya bertanya Kapan Dia mulai merasa Tidak tertaksa Memikul saling Yesus Apakah tunggu sampai Dia lihat anak yang sudah jadi Majelis gereja di Roma Saya mempunyai Tidak perlu Sejauh dan selama itu Bahkan Barangkali masih di Via Dolorosa Masih di jalan Sengsara itu Jalan Penderitaan Mendaki Menuju Golgota Mungkin Tengkorak itu Tidak mustahil Simon Tidak lagi merasa berat Memikul saling tersebut Hatinya Tidak lagi Mengerutuk Hatinya Tidak lagi Mencacimaki Hatinya Tidak lagi Mengidap Sumpah serapah Dia mulai Ada suka cerita Dia mulai ada Semangat Dia mulai ada Kebanggaan Dia mulai ada Syukur Kapan Justru Ketika dia Berjalan Bersanding Berendek Dengan orang Yang dia gantikan Memikul salingnya Ya Dengan Yesus Yang menjadi Tuhanmu Dan Tuhan Mengapa bisa begitu Firman Tuhan Memberikan pencerahan Kepada sutradara saya Bahwa Kepribadian manusia itu Khususnya Kepribadian yang kuat Itu mempunyai Suatu pengaruh Yang luar biasa Kepada orang lain Amsal Suleman Pasal 13 Orang-orang bijak Menyimpulkan Kata-kata yang Sangat bermaknai Mari kita baca Bersama-sama Amsal 13 Ayat ini 20 Ready Siapa bergaul Dengan orang bijak Menjadi bijak Tetapi siapa Berteman Dengan orang Bebau Menjadi malam Mari kita baca Terjemahan Dalam bahasa Indonesia Sehari-hari Pergaulan Dengan orang Bijaksana Membuat Orang Menjadi Bijaksana Pergaulan Orang jahat Membuat Orang Menjadi Jahat Kepribadian yang kuat Itu Bagaikan Mahmil Bagaikan Besi Berani Dia menarik Besi-besi Lain Yang Lebih Lemah Daripada Dirinya Dan kemudian Mungkin waktu Anak-anak Kita sering Main Hal ini Kita ambil Satu Besi Berani Atau Mahmil Kemudian Kita dekatkan Ke paku Paku Kecil-kecil Dan paku Itu langsung Tersedot Membel Ke Mahmil Tersebut Lalu Kita dekatkan Ke paku Lain Paku Yang Membel Di Mahmil Itu Bisa Menyedot Paku Lain Betul Bahkan Nanti Setelah Paku Pertama Ini Kita lepaskan Dari Mahmil Itu Paku Itu Sudah Mempunyai Kekuatan Mahmil Dia Sudah Mempunyai Kekuatan Dalam Bih Untuk Menarik Yang Lain Kepribadian Yang Bermutu Kepribadian Yang Buah Kepribadian Yang Luhur Menulah Begitu Juga Kepribadian Yang Jeleh Rasul Paul Dalam Surah Korintus Pasal 15 Berkata Hati Hatilah Sebab Pergaulan Yang Buruk Merusak Kelakuan Yang Baik Kalau Anak Kita Masih Polos Polos Kita Biarkan Bergaul Dengan Anak Anak Yang Gak Haru Haruan Dengan Cepat Dia Akan Menjadi Hal Yang Buruk Juga Kita Tidak Pernah Dia Mengajarkan Dia Memaki Menguarkan Kata Kata Yang Jelek Tapi Teman Yang Buruk Segera Menelari Kebiasaan Yang Jelek Betul Sudah Kebenaran Ini Sekarang Kita Teratkan Dalam Tafsiran Kepada Simon Orang Kirin Dia Berjalan Mungkin Dia Di Depan Dari Belakang Atau Sekarang Dia Di Depan Mikos Alib Dan Tafsiran I Tafsiran Dan